Sementara itu, beras bantuan pemerintah untuk warga terdampak PPKM darurat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur berkutu dan berbau apel. Warga pun menggunakannya untuk pakan ayam. Beras bantuan sosial dari pemerintah dikeluhkan warga Desa Jadi, Kejamatan Semading, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Beras yang diterima warga dinilai tidak layak konsumsi. Selain kualitas buruk, beras yang diklaim level medium ini telah berkutu dan bercampur batu. Bahkan, beras telah berbau apek. Beberapa warga tidak memiliki pilihan selain memasaknya. Namun, tak jarang di antara warga enggan mengonsumsi beras bantuan ini. Warga menggunakan beras untuk pakan ayam peliharaan mereka. Bantuan beras ini diberikan kepada warga miskin penerima bantuan sosial tunai atau BST. Warga mengambilnya di balai desa atau kelurahan masing-masing. Setiap keluarga mendapat satu karung berisi 10 kg beras. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Uibawanto, Ainews melaporkan.